Mirsa Jelanghut Kemerdekaan Republik Indonesia DPRD Kabupaten Cianjur menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di ruangan Rapat Paripurna DPRD Rabu Pagi. Pidato tersebut memiliki pesan moral kebangsaan agar seluruh rakyat Indonesia bekerja keras demi kemajuan pembangunan di segala bidang. Dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73 digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Cianjur Rabu Pagi. Dengan dihadiri Bupati Cianjur Irfan Rifano Mukhtar serta Jejaran Muspida dan Muspika Kabupaten Cianjur Sidang Paripurna berlangsung selama 2 jam. Setiap menjelang peringatan HUD RI Paripurna Istimewa perlu dilaksanakan seluruh aparatur pemerintah dan anggota DPRD karena bisa mendengarkan berbagai informasi aktual serta langkah dan kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan pemerintah untuk dijadikan pedoman semua pihak terutama dalam upaya menyukseskan kebijakan ekonomi daerah keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program kegiatan prioritas daerah. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi mendengarkan pidato kenegaraan Presiden adalah salah satu pesan moral yang harus dilakukan yaitu dengan selalu bekerja keras untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hari ini adalah mendengarkan pidato penegaraan Presiden Republik Indonesia tentang peringatan dirgahai Republik Indonesia yang 7.3.2018 Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Cianjur sendiri dalam HUD kemerdekaan ini? Seperti yang pesan disampaikan oleh Pak Presiden bahwa sekarang ini bukan yang kecil dikalahkan oleh yang besar tapi yang lambat dikalahkan oleh yang cepat. Ini mengandung arti bahwa kita harus kerja-kerja dan kerja terus menerus kerja kita merupakan protesi bangsa dan hanya dengan bekerjalah masalah-masalah bangsa ini akan selesai dan kerja ini perlu sebuah percepatan untuk sebuah kemajuan bangsa yang diharapkan oleh kita semua. Setelah mendengarkan pidato penegaraan Presiden sebagai penutup acara, seluruh anggota DPRD dan Bupati beserta tamu undangan lainnya secara bersamaan belajar memainkan alat musik daerah Jawa Barat yaitu angklung dengan menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!